Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai permasalahan insan manusia Rasulullah SAW pernah mendefinisikan Insan manusia bagaimanakah yang paling baik diantara kita Apakah mereka yang memiliki amal yang banyak Ibadahnya banyak Kata Rasulullah bukan karena amalnya banyak Bukan karena ibadahnya yang banyak Bukan karena itu mereka jadi baik Tapi insan yang paling baik diantara kalian Adalah insan Insan yang paling baik diantara kalian Adalah insan manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain Bila kita jaga solat Allah SWT akan jaga kita Untuk tuan-tuan siapa sempurnakan solat Sebenarnya dia sedang sempurnakan hidupnya Kalau sebuah keluarga Suami ketua keluarga tak semayang Atau isteri tak semayang Anak-anak tak semayang Allah tarik keberkatan daripada rumah tangga itu Macam mana dia nak bahagia Kalau dahi dia tak sujud kepada Tuhan Pencipta segala-galanya Dan anak-anak kita akan jadi baik Kalau tak jaga solat Dalam hadis Nabi Siapa cuaikan solat Cuaikan solat Tak sempurna solat Solat itu akan diambil macam kain buruk Dalam hadis Akan dicampak pada muka dia Seperti itulah keadaan hidup kita kan Hancur Untuk tuan-tuan sekalian Siapa betulkan solat Allah akan betulkan hidup dia Terus jangka solat awal waktu Berjemaah Merdeka Merdeka Dia tidak muncul secara magic Abracadabrasim salabim Puh Jadi merdeka Tidak Merdeka ini kita bayar harganya Dengan air mata Keringat Darah Bahkan nyawa Orang tua-tua kita dah Kalaulah orang tua-tua kita dulu Buat bodoh saja Di rumah tidak berjuang Belum tentu hari ini kita merdeka Sebab itu setiap kali merdeka Antara yang kita tekankan adalah Hargai para pejuang kemerdekaan Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alaihi wa sallim Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alaihi wa sallim Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alaihi wa sallim